Gama meremah itu kan sambil terus nahan di atas kepala kayak gini Dan tiba-tiba gara-gara angin hembusan yang kenceng banget itu Gama kehempas dan dia jatuh tengkurup tuh di atas tanah Posisi Gama yang lagi tengkurup di atas tanah itu sampe Boom Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Jauh apa kabar kalian semua Semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancakkan ke segi dan selalu di gunakan usian-usiannya Dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala marah bahaya di planet ini Oke kita lanjutin lagi nih cerita Akadjiwo Gak terasa kita udah masuk ke part 7 Cerita dari Queer Typing ini Kalau di part sebelumnya kita tau nih Kalau Gama dianterin sama Mbah Dewo buat ke Rawatilas itu Atau lebih tepatnya ke seberang Rawatilas Dan yang bikin Gama kaget Ketika ada di seberang Rawatilas itu Dia ketemu sama banyak hal yang gak masuk akal Termasuk dia ketemu Alda disitu Tapi jadi pertanyaan Apakah bener itu sosok Alda? Gama terus tuh ikutin sosok Alda Tapi tanah yang dia injek sekarang Bukan cuma tanah lagi Tapi udah bercampur sama tengkorak manusia Dan tengkorak-tengkorak kambing Bisakah Gama menyelesaikan mimpi buruk ini? Tonton video ini terus Kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror aktif Sampai jump on videoeau Sampai jump on video selanjutnya Sampai jump on Video selanjutnya Gak menengok naik ke belakangan Dan disitu dia ngeliat Ada sosok manusia yang mukanya itu pucat Dia nunduk aja tuh kan Tapi yang menarik adalah apa yang ada di tangannya Ini orang bawa satu golok panjang Dan goloknya itu dia seret di atas tanah Sampai ngenain itu tengkorak-tengkorak Terus sosok ini bilang lagi Pergi, pergi atau mati sekarang juga Maka lama mendadak muncul nih si kakek tua yang tadi Yang bawa kayu tadi Dia bilang, minggir, awas Kakek tua itu langsung nyabet leher sosok manusia itu Yang ternyata manusia ini udah dirasukin sama satu makhluk Sabetan dari si kakek itu Bats! Bikin kepala orang ini putus Tapi yang aneh Bekas sabetannya itu Gak ngeluarin darah setetes pun Persis kayak Mbah Iwan waktu itu Yang artinya Ini makhluk cuma jelmaan doang Gak mau bilang Dari telaga mait Bukan sembarang orang yang sampai ke tempat ini Benda-benda yang ada dalam saku tanah kamu Ditunggu sama seluruh penghuni lewem Sosok baru saat Termasuk perempuan yang diseret rambutnya itu Cuma gambaran Tentang apa yang terjadi Semua menunggu ritual persembahan akad jiwa itu terjadi Maaf Kakek ini siapa Setau saya Gak ada orang yang hidup di luang ini Saya kenal baik sama Kilang Samana Dan Ki Anam Cuma sebatas itu Sebentar lagi Mereka datang Itu kakek-kakek langsung masuk lagi ke dalam hutan Gak tau dia kemana Gama cuma dia Menjadi dalam sambil kebingungan Cuma Pas nyebut nama-nama barusan Gama semakin yakin nih Sama omongannya Ki Dudui sebelum dia berangkat Petunjuknya nanti Tergantung kamu Dalam perjalanan Pelan-pelan Gama sadar Kalau dia ini sebenarnya udah sampai Di gerbang gaib Kedalam leweng atau hutan Dari seberang rawatilas itu Apalagi Pas dia ngeliat ke arah rawatilas Di seberang rawat Genangan airnya itu udah tenang Dan Gama mikir disitu Kalau Budi Pasti juga udah ada nih Di rumahnya Alda Sesuai rencana Habis itu Si Gama duduk sila nih Set Sambil mandang ke Arah rawatilas Dan mikirin kejadian-kejadian yang udah dilalui Udah hampir setengah jam Gama cuma duduk bersila disitu Dia doa Doa Zikir Minta perlindungan Supaya Malam itu bisa selesai Malam itu bisa selesai Dan juga sambil nunggu Kayak orang-orang yang lagi kesakitan Dia terus buka HP Sama sekali tuh Satu pun jalan setapak Habis itu Si Gama berdiri Sambil mastiin gelang genge sama batu mustika itu masih ada di kantong selana dia Check on Aman Cuma tetap aja Suara-suara itu masih kedengeran Gak ada wujudnya Malahan Pas Gama ngeliat ke arah seberang rawatilas Tepatnya Dari arah leweng Awikolot Keliatan Bu Rohma Lagi pake baju abu-abu tua panjang Sambil bawa plastik karung warna putih Dia diikutin tuh Sama satu orang laki-laki yang lagi megang obor Ngeliat itu Gama jadi mikir nih Kalo suara-suara kambing tadi itu Itu adalah sambutan Buat Bu Rohma ini Gama terus perhatiin tuh Dan pas Bu Rohma ini makin deket ke tepian rawatilas itu Dia ternyata ini didampingin sama si Sobar Dia masih hidup ternyata Gama perhatiin tuh si Sobar kan Dan sekarang Sobar itu minum air dari satu botol Gak tau ini air apa Ini dikasih sama Bu Rohma Dan keliatan juga tuh Bu Rohma nepok pundaknya Sobar Terus ngelapin kedua tangannya ke mukanya Sobar tuh berkali-kali Gama udah mikir disitu kalo pasti ada sesuatu nih Yang dimasukin ke dalam badannya Sobar Nggak lama dari situ Bu Rohma ngeluarin selendang hitam Dari dalam karung putih tadi Dan Gama kaget banget sama apa yang Bu Rohma lakuin sekarang Tiba-tiba dia keluarin lagi nih Dua kepala kambing Terus dilemparin tuh ke arah rawatilas Pas kepala kambing itu dilempar Air yang tadinya tenang Sekarang berubah jadi sebaliknya Apalagi itu dua kepala kambing Nggak ngambang Tapi itu langsung masuk ke dalam air Kayak ada yang ngambil dari bawah Dan itu adalah Tumba Buat pertemuan dengan Nipiah Sama sosok yang bakal ngerasukin Sobar Gama terus merhatiin Dan sekarang tiba-tiba badannya Sobar itu geter Abis itu Bu Rohma ngusapin selendangnya ke mukanya Sobar Dan nggak lama kemudian Sobar langsung balik badan nih Dia pergi ke arah Lewang Awikolot Cuma sekarang jalannya itu bukan kayak manusia biasa Tapi jadi persis kayak hewan kaki empat Kayak kambing Dalam hati Gama bilang Bahaya ini Bahaya Gama langsung ngelap keringet Dia cemas Karena Sobar harusnya bantu si Budi Tapi malah sekarang Ada sama Kang Ito Dan juga Budi yang keadaannya itu jadi bahaya Cuma Gama tetap harus nunggu di tempat itu Sampai apa yang Gama pengen tahu Kelihatan jelas Dan pada akhirnya bisa mutus ikatan itu malam ini juga Beberapa lama kemudian Si Gama terus perhatiin pemandangan itu Tiba-tiba Kepalanya dia pusing Dan matanya dia itu jadi burem Kayak Kayak ngeliat samar-samar gitu Gak tahu kenapa Dan bener aja Dalam keadaan pusing kayak gitu Gama ngeliat dari jauh Nenek-nenek tua Yang udah berdiri tepat di depannya Bu Rohma Dan tiba-tiba Itu nenek-nenek Begini Nunjuk tepat ke posisinya Gama Dan Bu Rohma cuma ngangguk disitu Terus si Nipiah ini langsung Ngalungin selendang hitamnya Ke kepalanya Bu Rohma Dan tiba-tiba Suara-suara kambing tadi Yang dari dalam hutan Itu mendadak Ilang Suji Apalagi sekarang Bu Rohma udah satu rakit nih Sama si Nipiah Sama kayak pas Bah Dewo Nganterin Gama Keseberang rawat tilas Cuma karena gelap waktu itu Yang keliatan itu cuma Bajunya Bu Rohma aja Dan Di sebelah kiri sama kanan itu rakit Ada buaya hitam yang ngiringin Gak lama Tiba-tiba Dari arah belakang nih Ada yang ngomong Jangan disini Masa tamu yang datang Tidak aku sambut Darahnya segar Apalagi Kepalanya anak muda ini Gama cuma diem disitu Sambil merem Dia ngedenger suara itu dari belakang Dan gak lama Tiba-tiba kayak ada suara Cakaran Nyakar itu sosok Yang berdiri di belakangnya Gama Dan sosok itu langsung teriak Laksamana Jantung Gama udah Duk-duk kenceng disitu Sambil masih merem Dia ngedenger nih Kayak ada suara langkah kaki Yang ngedeketin dia Sambil buru-buru Dan pas udah nyampe Sosok itu bilang Assalamualaikum Tolong maafkan saya Bukan tidak hormat kepada Dan uhur Perkenalkan Saya yang jagai tempat ini Karena yang ditunggu Sementara lagi datang Silahkan Sudah bisa untuk masuk Sementara lagi Waalaikumsalam Sementara lagi Siapapun kamu Harus tahu Perkenalkan Saya dikjaya Adikun agama Buyut saya Ki adikun harus Dilang samana Di sebelah mana Saya harus bereskan Masalah ini Pelan-pelan Gak mau buka Matanya dia kan Dan yang pertama kali Dia lihat Adalah si Meonghidong Udah ada Dideket dia Terus Si kakek itu jawab lagi Pakai bahasa Sunda alus Sebelah sana Ki Silahkan Di tengah-tengah Ada pohon besar Tempat Aki nulu Puluhan tahun Mengubur benda itu Saya sudah menunggu Lama bertahun-tahun Supaya keturunan Aki Sampai di tempat ini Maaf Saya tidak bisa menjaga Dari kegilaan manusia Perempuan gila itu Sudah menunggu Itu kakek-kakek Ngomong sambil Kayak begini Sampai nunjuk Pake jempol Kita semua tau lah Kalau udah begini Berarti itu Gestur yang Badi-badi sopan Dan Gama udah yakin Kalau Bu Rohma ini Udah sampe Apalagi udah kedengeran Suara langkah kaki Yang gede banget Menerjang pohon-pohon Dan dedaunan-dedaunan Dari arah dalam leweng Dan tiba-tiba Gak jauh dari Depannya Gama Muncul Sosok yang mirip Banget sama Alda Sampai-sampai Ngebuat Gama ini Kaget Dia teriak Alda Tapi Si kakek tua itu bilang Bukan Alda Bukan Itu lembut hati jiwa Yang tidak diterima Nipiah Gak pake lama Gama langsung samperin tuh Makhluk yang udah Menyerupai Alda Dan si Miong Hideng Ngikutin dari belakang Sekarang Gama yakin Alda ini ditolak Sama Nipiah Karena selama Dan sejauh ini Gama terus aja tuh Gangguin ritual Persembahannya Bu Rohma Kakek tua barusan Sekarang udah hilang Pergi gak tau kemana Tapi Gama udah tau nih sekarang Dimana Selendang hitam Sambat Mustika itu Mesti dikubur lagi Apalagi Si kakek tadi Nunjuk Ke satu pohon besar Yang ada di dalam hutan itu Yang sekarang Gak keliatan apa-apa Cuma ada siluet-siluet Pohon-pohon yang besar Kanan-kiri Gama Itu cuma hutan belantara aja Yang dia lihat Tapi Bukan sekedar pohon-pohon doang Ternyata yang dia lihat Di sekeliling dia itu Sekarang Udah banyak Sosok hitam Tinggi gede Bulunya lebat-lebat Cuma ngeliatin Si Gama aja tuh Seiring Gama ini jalan Ke arah yang kakek tadi maksud Anehnya Sosok-sosok ini Gak ada yang berani Ngedeketin Entahlah Mungkin Karena Gama ini jalan Sama si Meohideng itu Atau Ada hal lain Dari macem-macem Jenis pohon-pohon Gede yang ada disitu Gama ngeliat nih Ada satu pohon Gede Yang batangnya itu Jauh lebih gede Daripada Pohon-pohon yang lain Terus kan Gama Deketin pohon ini Dan Tiba-tiba Kedengeran suara Gama yang ngedenger itu Awalnya dia gak peduliin Dia terus jalan tuh Tapi Suara itu makin lama Makin jelas Kedengeran Kayak Langkah kaki Bener aja Pas Gama nengok ke belakang Udah banyak sosok itu Matanya merah Bulunya lebat Kusubadan-badan Dan dari mulut mereka itu Ngeluarin lendir Persis kayak sosok yang Gama liat Di kamar yang ada Sama Dewi waktu itu Gama disitu jujurnya jadi Dia kaget Apalagi sosok-sosok itu Terus ngedeket ke arah Gama Gama gak ada pilihan lain dong Gak mungkin dia mundur Karena pasti bakal Bentrok sama sosok itu Mau gak mau Dia terus jalan tuh ke depan Dan Gama ngeliat tuh Simeon Hideng Diem di depan Kayak Kayak lagi nungguin dia buat Lanjut jalan gitu Jalan Nah gitu kan Dan sekarang Pelan-pelan Gama ngeliat Ternyata Pohon gede itu Itu lemutnya banyak banget Warnanya itu ijo Agak kegelapan Kalau diperhatiin Ini pohon Lumutnya itu Lebatnya persis kayak Makhluk-makhluk yang ada di belakang Dan Pas Gama sampai di pohon gede itu Dari sekeliling Itu kedengeran suara-suara aneh Dan disitu dia ngeliat jelas Bu Rohma Ada di deket pohon gede itu Dan di sebelah Bu Rohma itu Keliatan kaki-kaki Gede-gede Yang dimana Kaki-kaki ini cuma diem aja Badannya itu gak keliatan Ketutupan sama ranting-ranting Pohon gede itu Terus Gama ngeliat nih Kerudung hitam Atau selendang hitam Yang tadinya dia gak pake Dia pake lagi sekarang Buat Nutupin kepalanya Dan Baju abu-abu tua tipis Yang dia pake itu Di bagian belakangnya Gama liat Udah berdarah-darah Cuma gak tau nih Darah apa Posisinya Bu Rohma ini Ngebelakangin Si Gama Dan tiba-tiba Bu Rohma ini teriak Minggat Minggat sekarang Mending pergi Gama Bu Rohma teriak kayak gitu Sambil pelan-pelan Balikin badannya nih Terus tangannya dia itu gerak Kayak yang nunjuk Atau merintah Pake Selendang hitam dia itu Dan itu ngebuat Sosok-sosok hitam Yang tadi Ada di belakangnya Gama Rame-rame jalan tuh Ke arah samping Pemohonan Gama disitu langsung Astaghfirullah Dia ngeliat Di mulutnya Bu Rohma itu Udah ngeluarin lendir Lendir putih Banyak banget gak karuan Persis kayak Makhluk-makhluk hitam itu Dan sekarang Bu Rohma Mulai gerak nih Tapi Cara jalannya itu yang aneh Jalannya itu Bukan kayak manusia Tapi persis kayak Si Sobar waktu itu Yang di tepi rawatilas Kayak kambing jalannya Bu Rohma ini sekarang Nafas jadi berat Gimana sih kayak Napas kambing Ngedengkur lah ya Bisa dibilang Dan disitu Bu Rohma juga Nutup mata dia Pakai kain Selendang hitam itu Ngeliat itu Gama udah baca doa aja Dari tadi kan Karena dia jujur aja Dia takut setengah mati disitu Apalagi Gak ada budi nih Sendirian dia disitu Bu Rohma bilang Gama Apa pentingnya Alda buat kamu ha Sampai kamu berani Dan lantang Mengganggu semua ini Jangan ikut campur Dewi bakal mati Malam ini Kakek Sampai si gondrong itu juga Semua bakal Dihabisi sama Sobar Habis ngomong gitu Pelan-pelan Bu Rohma mulai ngedeket nih Ke arah Gama Dan disaat yang bersamaan Si Meong Hideng itu Jalan juga nih Ke arah depan Gapaknya lama Gama ambil gelang GG Dari dalam kantongnya itu Terus dia Pegang kenceng-kenceng di tangan Itu gelang Udah bunyi terus Dan Gama langsung jawab tuh Omongannya Bu Rohma Gak ada yang ikut campur Dalam masalah ini Kasih saya batu mustika merah Dan selendang hitam itu Sebelumnya Gak ada yang penting dari Alda Tapi Sejak kedatangan dia ke rumah saya Dan ketika saya tau Kalau dia bakal dipersembahkan Buat tumba pernikahan jiwa Dengan Gederuo Juga Nipiah Tentunya Saya harus ikut campur Nah denger jawabannya si Gama Uh Bu Rohma ini Ekspresi mukanya langsung berubah Jadi kayak Kayak yang marah gitu Mulutnya terus-terusan Ngeluarin liur Gak berhenti-berhenti Disitu dia ketawa Tidak Gama Gak bakal aku berikan selendang ini Dan batu mustika merah yang sudah aku telan Gak bisa kamu ambil Sekalipun tempat ini Dan Nipiah sudah dikalahkan Sampai dikubur dalam-dalam oleh langsamana Tidak akan Bu Rohma ngoceh Haji Tukan sambil terus Ngedeketin si Gama Cuman Pas udah deket sama Gama nih Tiba-tiba Dia mental loh Gak tau kenapa Gama bilang Sudah Berikan semuanya ke saya Sudah ya Kak Jiwa Dan perkawinan dengan sosok-sosok Di tempat ini Batalkan persembahan Alda Ingat Itu adalah daging kamu Sampai di wangsa Sialan Dari mana kamu tau Bu Rohma terus ngeliat nih Ke arah kaki-kaki besar itu Sekadang kan kayak Mau ngasih perintah gitu Dan sekarang Nipiah masuk nih Ngerasukin badannya Bu Rohma Air liur yang tadinya keluar itu warna putih Sekarang berubah Warnanya jadi hitam Gama teriak disitu Aku tau semuanya Alda yang ditiduri ke derwo Sama halnya pas Adi wangsa Suami kamu dengan sadar Menyeluh kamu buat ditiduri sosok yang sama Apalagi soal Nipiah Saya gak punya banyak waktu Tiba-tiba Badannya Bu Rohma ini Brrrr Geter Kayak yang kena listrik Kayak kesetrum Persis kayak Alda Tiba waktu itu Sampai-sampai Setelah yang hitam yang dia pake itu Pelan-pelan mulai lepas Dan tiba-tiba Kedengeran suara nih Di kupingnya Gama Kalau sudah terlihat kepala kambing hitam Di gelang gengge Jangan sampai kepake sebelum waktunya Bu Rohma bilang lagi Langsamana Dan keturunannya Sama saja Tapi sayang Keturunannya harus mati malam ini Termasuk kucing hitam Yang gak guna itu Kepala kamu Bakas saya pakai Buat manggil semua sosok Dari telaga mahit Dan rawat ilas yang sudah mati Berpuluh-puluh tahun lamanya Gama ngedenger Suaranya Bu Rohma sekarang Udah berubah Jadi suara nenek-nenek Dan Gama yakin Siapa lagi kalau bukan Nipiah Apalagi Penampilannya Bu Rohma sekarang udah berubah Bukan kayak Bu Rohma yang Dia liat sebelumnya Matanya sekarang tuh hitam Dari kepalanya Keluar tanduk melingkar Persis kayak kambing Dan selendangnya itu Sekarang turun Jadi di leher Ngeliat itu Gama langsung baca bismillah Sambil terus tuh baca amalan-amalan Dan Barulah Dia gerakin itu gelang gengge Hahaha Suara gelang gengge itu Sudah tidak berguna Gak akan terulang di tangan yang berbeda Matikan sekarang Bu Rohma yang udah kerasukan sosok Nipiah ini Ngebentak terus dia ngegerakin selendang Hitam yang ada di lehernya itu Merintah Sosok-sosok kaki hitam Yang dari tadi cuma diem aja Sekarang mulai gerak nih Mau nginjek Kepalanya Gama Dan pas si kaki hitam itu ngangkat kakinya kan Gini Mau diinjek Gama begini Dan gak tau gimana caranya Itu tangannya Gama Bisa nahan kaki hitam itu Ditahan sama dia Sambil nahan kaki itu Dia terus pegang gelang gengge itu Kenceng-kenceng Dan dia tutup mata Dalam hati Gama yakin nih Kalau si meyong hedeng itu gak bakal tinggal diem Dia gak denger Nipiah teriak disitu Mati kamu sekarang Mendadak angin di sekitaran pohon itu Merembus Kenceng banget Gama meremah itu kan Sambil terus nahan Di atas kepala kayak gini Dan tiba-tiba Gara-gara angin hembusan yang kenceng banget itu Gama kehempas Dan dia jatuh tengkurup tuh di atas tanah Cuma tiba-tiba dia ngedenger nih Nipiah teriak Kesakitan Ampun Ampun Teriakannya Nipiah itu Ngebuat kupingnya Gama perih Kadang-kadang tuh kayak mau keluar darah Dari kupingnya dia tuh Saking Ini suara Gak enak banget dia denger Sambil masih merem Dia juga gak denger nih Ada suara geraman Dan suara cakaran Posisi Gama yang lagi tengkurup di atas tanah Itu sampe Sampai kegeser Gara-gara Efek cakaran itu Gama yakin Itu si meyong hedeng Yang sekarang udah berubah jadi wujud yang sebenarnya Nurutin suara gelang GG yang udah dia bunyiin tadi Dan yang terakhir Gama denger Itu si Nipiah Teriak kenceng banget Itu adalah satu teriakan yang paling kenceng yang Gama pernah denger Sambil terus merem tuh Dia udah gak ngerasain lagi ada Injekan kaki dari atas yang ngenain tangannya Malah sekarang Gama ngerasa nih Kayak ada bulu-bulu halus jatuh tuh Ke badannya Habis itu Suasana udah hening Gak ada lagi suara cakaran itu Gak ada lagi suara apa-apa Pelan-pelan Gama buka mata Tuk Disitu dia ngeliat Si meyong hedeng Jalan sambil kepincang-pincang Ke arah pohon gede itu Dan disitu Gama Astagfirullah Bukan Bukan karena si meyong hedeng itu Tapi dia ngeliat Bu Rohma Udah ngeletak di atas tanah Dan kepala sama lehernya itu Udah banyak banget sayatan Kayak Dicakar binatang buah Sampai-sampai dagingnya itu keliatan Dan Sekarang Disamping Jasadnya Bu Rohma itu Ada Kepala kambing hitam Yang sebelumnya tuh nyatu Sama Ibu Rohma Dari lehernya Bu Rohma itu Terus ngalir darah Yang baunya itu Bukan kayak bau darah Baunya gak enak banget Ngebuat Gama Kayak mau muntah Terus Gama ambil dari dalam kantongnya tuh Pecahan Batu mustika Sambil terus dia pegang itu gelang gengge Dan disitu dia ngeliat Si meyong hedeng sekarang Lagi ngegali tanah Disamping pohon gede itu Pelan-pelan Itu batu mustika yang Gama pegang Sekarang ngeluarin cahaya warna merah Dan darah yang ngalir dari lehernya Bu Rohma itu Ngeluarin cahaya merah yang sama Gama gak habis pikir disitu kan Dia bilang Wah Bener-bener ditalan nih tempatu mustika Dan tiba-tiba Ada yang ngebisikin lagi nih Di kupingnya Gama Jangan terlalu lama Ambil benda mustika merah itu Segala kesaktiannya berbahaya untuk semua manusia Yang gila sama ilmu kesaktian dan kekayaan di dunia Kuburkan dengan kepala kambing hitam itu Satukan dengan pecahannya Agar tidak ada manusia kembali ke tempat ini Dan ingat-ingat tempat dimana dulu saya hidup ini Gama yakin Yang udah ngebisikin dia barusan itu Gak lain dan gak bukan Adalah buyutnya Ki langsang Sambil ngatur nafas Pelan-pelan Gama samperin tuh kan Jasadnya Bu Rohma Dia jongkok tuh deket lehernya Dan disitu Gama ngeliat Kalau Bu Rohma ini Dengan kondisi kayak gitu Udah pasti gak hidup Terus Gama cabut tuh Pelan-pelan Dari celah daging leher Bu Rohma Batu mustika itu Yang udah nyatu sama darah merah Gama ambil Dia bawa tuh barengan sama batu mustika yang Dia bawa sendiri Abis itu Abis ngegali di samping pohon itu Tiba-tiba si meong hidang itu Lari Ngegigit kepala kambing itu Dan dibawa Ke Samping pohon besar Sambil bilang Gama tutup tuh kan Matanya sih Bu Rohma itu Setelah itu Gama ambil juga Selendang hitam Yang ada di lehernya Bu Rohma Yang udah bercambur sama darah Dan dia langsung samperin tuh si meong hidang Yang udah ngebawa kepala kambing tadi Sampai di samping pohon itu Gama liat Si meong hidang Masukin kepala kambing itu Ke galian tadi Pelan-pelan Gama juga naro Pecahan batu mustika merah Sama Selendang hitam itu Kedalam galian itu Langsung Gama Kubur lah tuh kan Kubur Dan pas lagi ngubur itu Suara geraman Dari sekitaran tuh Dari pohon-pohon lembat Itu kedengeran jelas sama Gama Ngebuat Gama buru-buru tuh Nutup itu tanah Gama Injek-injek tuh kan Apa yang udah dikubur tadi Supaya padet tanahnya gitu Abis ngubur itu Si meong hidang Ngeliat begini Kesekitaran pohon-pohon itu Dan seketika Sosok-sosok hitam yang ada diantara pohon-pohon itu Langsung pada ngejauh Ngalama Tiba-tiba Ada suara familiar nih Yang manggil-manggil Gam Gama Suaranya Budi Kedengeran tuh makin ngedeket Gama langsung aja tuh Ngejauh dari pohon itu Buat nyamperin si Budi Budi keliatan lari tuh Ke arah Gama Dan pas sampe Di jasadnya Burohma Si Budi ini kaget Dia geleng-geleng kepala aja Cuma sambil ngeliat gini Terus si Gama nanya Bud Alda gimana Gama nanya gitu Sambil kaget juga Karena dia ngeliat Bajunya Budi itu Udah berlumuran darah Cuma gak tau nih Darah apa Dan apa yang Budi udah lakuin Budi bilang Makanya Aku susul kesini Kakek tua penjaga gerbang Nunjukin ke arah sini Cepet Waktunya gak lama Alda kritis Bud Tapi Jasad Burohma Gak mungkin kita tinggal disini Bukan urusan kita Cepet Kakek tua itu yang ngurus tempat ini Termasuk jasadnya Burohma Telat sedikit Alda bisa sama nasibnya Kaya ibunya itu Gama langsung jalan cepet tuh Ngikutin Budi dari belakang Dan keliatan juga tuh Dari pisau Yang ditaruh di belakang Punggungnya Budi Itu pisau udah berdarah-darah Gama Wah ini Si Budi bener-bener nih Habis Habis Ngabisin Siapa nih gak tau Terus si Budi bilang lagi Jangan pikir Semua ini sudah selesai Cuma karena tubuh Burohma Kepala kambing Sampai dua beda mustika itu Sudah kamu kubur Gama Belum Gama terus ngeliat ke belakang kan Si Meong Hidang itu ngikutin Dan Jasadnya Burohma Sekarang lagi dikelilingin Sama sosok hitam Dan Sosok-sosok hitam ini Pelan-pelan jalan Ke arah Galian Tempat Gama Sama si Meong Hidang itu Ngubur Benda-benda tadi Dalam hati Gama bilang Bakaku inget pohon itu Sekarang Gama sama Budi Udah balik lagi nih Ngelewatin Gerbang gaib Yang sebelumnya Gama ini ditolongin Sama kakek tua itu Gama Nanya lagi ke Budi Bud Sebentar Badewu Panjang kejadiannya Nanti kita omongin semuanya Ada dalang dari kenapa Semua ini terjadi bertahun-tahun Singkat cerita Akhirnya mereka keluar tuh Dari lewong Atau hutan Yang ada di seberang rawat tilas Nah Pas Gama ini lagi lari sama Budi Dia ngerasa nih Kalau ada yang lagi merhatiin dia Dari belakang Sontak dia nengok begini Dan ternyata Yang ada di belakangnya dia itu Adalah si kakek tua yang tadi Si kakek tua ini cuma ngangguk Sambil ngeliatin ke arah Gama Terus mulutnya tuh kayak Kayak ngucapin sesuatu Tapi Gama gak tau apa Abis itu si kakek tua ini balik badan Dan dia jalan tuh masuk ke dalam hutan Pas udah sampe lagi di tepi rawat Gama langsung Ada yang jadi urusan kita Satu langkah lagi Budi langsung ajak si Gama nih buat naik ke atas rakit Yang sebelumnya dipake sama bah Dewo buat nganterin Gama tadi Nah yang menarik pas si meong hideng itu ikut naik ke atas rakit Budi ini tiba-tiba Tuk Runduk gitu kan Kayak yang segan gitu loh Gama bilang Pantes aja Kidudui bilang Sangat bahaya pas mau sosok dari telaga mait ini bisa dihidupkan Paling bahaya Kalau Rohmah dan Nipiah Gak kamu habisi, Gam Bukan aku yang habisi Rohmah Sosok makhluk dari Luwong Awikolot Barusan digerakkan sobar Pas Rohmah dan Nipiah nunggu kamu Di dalam Luwong Seberang Jangan tanya keadaan sobar Jasadnya belum aku pindahkan kemana-mana Masih di tempat yang sama Pas dulu adi wangsa mati Udah tau kan Mereka semua naik ke atas rakit dan jalan nih Gama terus ngeliat ke arah jamnya Dan ternyata sebentar lagi tuh udah mau ganti hari Dan singkat cerita Mereka berdua udah masuk lagi nih Kedalam Luwong Awikolot Tujuan mereka sekarang adalah pergi ke rumahnya Alda Sekarang suasana Luwong Awikolot itu Udah beda Gak kayak pas Gamma sama Budi pertama kali dateng ke situ Semua makhluk-makhluk gak jelas yang ada di dalam Luwong Awikolot itu Kayak kehilangan arah Kehilangan induknya gitu Mereka berdua jalan terus Dan singkat cerita Pas udah sampe di kandang Yang ada tepat di belakang rumahnya Bu Rohma Budi bilang Itu Jasadnya sobar Nanti aja kita urusin Kang Ito sama Alda Udah nungguin Yaudah kan mereka jalan tuh ke kamarnya Alda Dan pas si Gamma ini ngelewatin jasadnya sobar Dia ngeliat Bagian perut sama mukanya sobar ini udah kena sayatan benda tajam Yang Gamma yakini itu pasti dari si Budi Siapa lagi Dan Itu tumbal-tumbal kepala kambing yang dikubur Udah keliatan Di sekeliling bagian belakang rumahnya Alda Gamma sambil kaget gitu Dia bilang ke Budi Bud Jangan bilang Kamu yang habisnya sobar Gak ada pilihan lain Gam Daripada Alda Sama suami yang terancam Nanti kepala-kepala itu Aku beresin Sambil ngebuang jasad sobar Kerawat ilas Budi terus ngebuka pintu dapur Buat masuk jalan nih ke kamarnya Alda Dan pas Gamma ini mau jalan masuk Tiba-tiba Budi ini balik badan Terus nyamperin Gamma Dia kayak yang Gam Gamma bingung dong Dia nanya Bud Kenapa Budi tarik itu jaketnya si Gamma kan Buat nahan dia Terus dia lapin tuh Darah yang keluar Dari kupingnya Gamma Sampai-sampai itu darah Bekas ngelap kupingnya si Gamma itu Budi cium kan Dan disitu Budi marah besar Dia bilang Aku balik lagi ke seberang rawat ilas Aku habisi semua makhluk di dalam sana Siapa yang ngelakuin ini Bud Udah Bud Ini bekas teriakan nih pihak aja Udah-udah Semuanya udah kekubur Ayo Mending kita selesaiin masalahnya Alda Nanti aku yang jelasin kekidudui semuanya Bukan salah kamu Ayo Buat apa aku jaga Alda Nabi si sobar Kalau kamu sampai begitu Yaudah kan Gamma sama Budi masuk tuh Lewat pintu dapur Ke Kamarnya Alda Meong Hideng ngikutin dari belakang Mau sampai ke kamarnya Alda Mereka berdua ngedenger nih Kang Ito lagi nangis Dari dalam kamarnya Alda Yang pintunya kebuka Gak menanya tuh ke Budi Mana Bijenab Budi bilang Jangan kaget Liat kondisinya Bijenab Orang itu sekarang ada di kamarnya Alda Bener aja Pas mereka masuk nih ke kamarnya Alda Mereka liat ada Bijenab Cuma diem aja Mukanya itu udah berdarah-darah Kayak yang kena cakar Sampai-sampai Pas Gamma sama Budi dateng Matanya Bijenab ini gak gerak sama sekali Pas ngeliat si Gamma Kang Ito bilang Pak Gamma Biar dulu jenab Gak bakal bahaya Cakaran di mukanya Sembanding sama akibat tunduk dengan Rohmah Untung aja aku gak habisi juga si jenab Gamma cuma Nanggup aja disitu kan Terus dia nyuruh Kang Ito Buat ngambil air minum nih Di dalam satu wadah Lalu Si Budi langsung naik nih ke atas kasur Dan dia duduk besila tuh Di depan badannya Alda Terus si Gamma ngebangunin Alda nih Posisi badannya dibangunin Terus disenderin tuh Ke tembok Budi Sambil megang tangkuknya Alda kayak gini kan Dia bilang Sekarang Gamma Dan Gamma bilang Iya Bud Cepet Abis itu Pelan-pelan si Gamma merem Sambil terus tuh baca doa-doa Sama amalan-amalan Dan dia terus tuh Nekan-nekan punggungnya si Alda Berusaha buat nutup semua celah Yang sebelumnya dipakai Sama sosok hitam berbulu itu Buat merasuki si Alda ini Pas lagi digituin sama Gamma Si Alda ini teriak Gama ngerasa disitu Kalau keadaannya Alda Ini udah mau balik normal lagi Dan si Gamma bilang ke Budi Abisin aja Bud Cepet Disitu tiba-tiba Alda langsung Wah Muntah Gamma buka matanya Dan disitu dia ngeliat Muntahannya si Alda ini Warnanya hitam Yang kasihan Budi ini kena muntahannya si Alda Karena kan dia tepat di depannya si Alda kan Pas Alda muntah Trot Kenalah bajunya tuh semua Gamma terus ngebisikin nih Di kupingnya Alda Alda Ini Gamma Suami sahabat kamu Newi Lawan Alda Lawan Muntahin aja semua Kang Ito Yang baru aja masuk lagi ke dalam kamar Langsung diem tuh Ngeliat Alda Karena si Alda lagi-lagi ngeluarin muntahan warna hitam Gamma ngebisikin lagi Alda Kalau kamu denger suara aku Kamu ngangguk Alda langsung Ngangguk pelan disitu Abis itu si Gamma langsung nyuruh Alda Buat ngikutin apa yang Gamma mau ucapin nih Gamma baca-bacain amalan tuh Di kupingnya Alda Dan disitu si Alda teriak lagi Dia muntah tambah banyak tuh Sampai kena bajunya si Budi Gamma terus nyemangatin Alda tuh kan Ayo Alda Kamu bisa Tapi Tiba-tiba si Budi ini ngomong Gam Udah Gam Dan Kang Ito juga bilang Udah Melotot itu matanya Alda Tapi Sambil nahan terus tubuh adanya si Alda Gamma minta ke Kang Ito Buat minumin si Alda ini Satu gelas air Dan dia bilang lagi ke Alda Buat jangan ngomong dulu Tahan Tahan Tapi Yang aneh itu sekarang malah bijenap yang teriak Kayak orang yang lagi kerasukan Budi langsung turun dari kasur Dan Dia langsung geleng-geleng kepala Disitu Gamma bilang Alhamdulillah Udah Alda Tahan dulu Jangan mikir apa-apa Di depan kamu Ada suami kamu Kam Ganti semua pakaian Alda Sama Basuhin itu air Ke semua badan Alda Sekarang ya Cepat Habis itu Gamma langsung turun dari kasur Dan ngajak Budi Buat ngebawa bijenap Keluar dari kamarnya Alda Gapakal lama Budi langsung seret tuh Bijenap keluar kamar Ayo cepet Terus Tiba-tiba si Budi ini ngomong ke Gamma Yang ngebuat Gamma jadi bingung Gam Tunggu disini Biarin genap kayak gitu Susah Gak akan sembuh Aku urus dulu Yang jadi kunci semuanya Maksudnya Bud Aku gak faham Udah Tunggu aja Yaudah kan Gamma cuma diem aja tuh Nungguin Kang Ito Yang lagi ngebersihin badannya Alda Di dalam kamar Dan si Budi ngebiarin aja tuh Si bijenap Yang lagi diem di samping Tembok kamarnya Alda Terus Dia pergi nih Ke arah dapur Gak tau apa yang Budi lakuin Di dapur itu Tapi gak lama dia balik lagi nih Ternyata dia itu ngambil palu Sama cangkul yang lumayan gede Gak lama langsung nanya dong Bud Ada apa lagi? Tunggu aja Satu kepala kambing hitam dikubur Di lantai keramik kamarnya Rohma Aku tau dari Sober Sebelum dia mati Abis itu Budi langsung Dobrak tuh Salah satu pintu kamar Yang paling besar yang ada di rumah itu Itu adalah kamarnya Bu Rohma Budi masuk Terus dia hantemin itu palu Ke salah satu lantai keramik Yang ada di kamar itu Gamma langsung ikut masuk tuh Nyamperin Budi Dan disitu dia kaget Karena ternyata Seisi kamarnya Bu Rohma itu Sajen semua Terus Pas Gamma ngeliat lagi ke arah kamarnya Aldat Anehnya Bi jenap yang tadinya diem Sekarang malah keliatan kayak Anak kecilan lagi seneng-seneng Meohidong Sekarang ikut juga tuh Masuk ke dalam kamarnya Bu Rohma Ngeliatin Budi yang lagi ngegali Dan disitu Budi bilang Bener Gam Ada disini Aku gali dulu Pak Pak Gamma Aldat sudah mendingan Udah sana Gam Urus aja Aldat Aku bakal buang semua tumbal-tumbal kambing Di seluruh rumah ini Termasuk Sobar Dan jasadnya Kerawatilas Yaudah kan Gamma terus balik lagi tuh Ke kamarnya Aldat Dan disitu Aldat udah sadar Dan dia keliatan kaget Ngeliat Gamma yang udah ada di depan dia Aldat bilang G-G-G-G-Gamma Mudah Jangan dipaksain Aldat Yang penting Kondisi badan kamu membaik dulu Gimana lagi nih Pak Itu Budi lagi apa Gimana kondisi Ibu Pagi ini Mungkin keadaan Alda Bakal jauh lebih baik Budi lagi ngelakuin Apa yang harus dia lakuin Terima saja Nanti kabar pagi soal Ibu Rohma dan Sobar Mungkin Bakal ngebuat kampung Sakalanangkron yang gempar Ibu meninggal Pak Gamma Anehnya Pas Alda ngedengar omongannya Kang Ito Alda ini keliatan kayak yang biasa aja Padahal Kang Ito jelas-jelas nanya Ibu meninggal Dan dijawab sama Gamma Nganggu Alda ini kayak lagi nginget-nginget sesuatu Gak lama mereka ngeliat tuh Si Budi jalan Ngelewatin depan kamar Dan dia sambil ngebawa kepala kambing warna hitam Dan itu keliatan jelas sama Kang Ito Dia kaget bukan main Tapi yang aneh Si Alda Lagi-lagi dia ngeliat itu Tapi biasa aja Dia malah bilang Bapak pantas Susah buat Alda nerima semua ini Apalagi beberapa hari ke depan Aku sudah ngelakuin apa yang harus aku lakuin Kang Ito Tolong jaga nama aku dan Budi Biar gak ada satu orang pun yang tahu soal kejadian malam ini Kalau besok kabar dari kampung ini ramai Sobar Saya liat sendiri Sudah Jangan diterusin Pindahin Alda malam ini Buat sementara jangan tidur di kamar ini DJ Nap Biarin aja dulu Gam Terima kasih Nanti Nanti Kalau sudah sembuh Aku datang ke rumah kamu Ada hal yang perlu kamu tahu Soal ibu dan bapak Memang harga sebanding semua ini Urusan besok Jangan Pak Gama pikirin Itu urusan saya disini Tapi Apa sobat dan ibu Jasana dirawatilas Pak Gama Gama cuma nganggup Sambil terus Mastiin seisi rumah itu Mastiin kalau Rumah itu udah bersih Dari semua makhluk-makhluk Lewang Awikolot Rawatilas dan Telaga Cindek Dan semua kejadian yang udah terjadi tadi malam Gama jelasin ke Kang Ito sama Alda Biar mereka ini faham sama kondisinya Pantas aja Aku pernah ngeliat ibu Tunggu kamu sembuh total Aku bakal tunggu kamu di rumah sama Dewi Setelah semuanya selesai di rumah ini Baik Gama Terima kasih Sampaikan juga ke Dewi Semoga Dewi baik-baik aja Dan gak kena imbas dari kejadian ini Udah hampir satu jam tuh Gama sama Kang Ito Cuma di luar kamar Alda aja tuh Sementara Bijenap Dia mah itu Gak sadarin diri Dan si Meong Hideng itu Gak tau dia Tiba-tiba udah hilang atau kemana Disitu Tiba-tiba Kang Ito bilang Sama kayak Bijenap Pas pertama kali aku liat Dan dianterin sama Abah Dewo Kondisinya kayak gitu Cuma sekarang Kondisinya lebih parah Pak Gama Kasian Kasian Tapi mau gimana lagi Risikonya gak pernah main-main Masih hidup aja Udah bagus Ayo Gam Kita harus pulang Kakek sama Mang Idim Udah pasti nunggu kita Pakai motor atau mobil yang ada di rumah aja Pak Gama Sebentar Saya ambilin kuncinya Mobil aja Bud Kasian Kang Ito Bakalan susah Kang Ito Melupain kejadian di belakang gam Pas aku ngabisin sesobar Yang udah dirasukin sosok dari Rawatilas Dua jasad Sudah mengambang di atas air Rawatilas Rohmah dibawa sama kakek penjaga gerbang gaib Maafin aku Maafin buat apa Bud Jangan main-main Nanti kamu juga paham Ayo cepet Itu Kang Ito Udah bawa kunci mobil Ini Pak Gama Terima kasih buat semuanya Mungkin Saya gak bakal sanggup Buat ngebales semua ini Bawa aja dulu mobilnya Nanti saya pasti Bakal berkunjung ke rumah Pak Gama Setelah Alda baikan Dan semua urusan di kampung ini selesai Apalagi saya yakin Jasad ibu dan sobar Bakal ngebuat kampung ini gempar Semua tanah bekas aku gali Tumbal-tumbal di seluruh rumah ini Udah aku rapin lagi Kalau ada waktu Tanamin pepohonan Atau apapun di sebelah kalian Ini Bawa sebagai petunjuk Soal kandang Kalau bisa Sudahi bisnis itu Kalau mau semuanya selesai Budi langsung keluarin tuh Kertas yang kemarin Yang Mbah Dewo buat peta Dan dia tandain XXX tuh Soal lokasi Tumbal-tumbal Yang ditanem Di rumahnya Alda Disitu Kang Ito jawab Baik Maaf Saya sudah Ngeliat kejadian sobar Salah kamu sendiri Habis itu Budi narik tangannya Gama Ngajak dia buat Keluar rumah Kang Ito gak nganterin tuh Sampai depan rumah Atau gerbang Karena dia disuruh sama Gama Buat nemenin Alda Nah singkat cerita Pas Gama sama Budi ini Naik ke dalam mobil Mereka ngeliat lagi tuh Si Meong Hidong Lagi berdiri Di depan pintu rumahnya Alda Yang udah ditutup sama Kang Ito Gama bilang Bud liat Aneh Kucing Hitam Masih diem disitu Aku bilang Semua ini belum beres Aku udah minta maaf juga kan Gama langsung bingung tuh Ngedenger kata-katanya Budi Karena yang Gama rasa Ini semua tuh udah kelar Tapi si Budi ini malah bilang Nanti Kamu bakalan paham Singkat cerita Mereka keluar tuh Dari rumahnya Alda Dan baru aja mobil itu Belok dan mau masuk Ke jalan utama Kampung Musaklananggor Tiba-tiba Budi ngeluarin kertas lagi nih Dari dalem Celananya dia Dan dia bilang Pelan-pelan Gam Jauh lebih pelan Belok kesana Sekarang Cepat Kertas apa itu Bud? Rumah Bah Dewo Kalau 20 menit aku gak balik Susul aku ke rumah Alda Kalau gak Ke rumah Bah Dewo Maksudnya Bud Aku gak paham Ini Baru mau ngomongin Bah Dewo Bah Dewo Satu-satunya orang yang belum mati Setelah ngasih tau ke adi wangsa Soal akad jiwa yang kemudian Dilakuin sama keluarga adi wangsa Sama Rohmah Bah Dewo Bakalan ngabisin Kang Ito Sama Alda Nunggu aku sama kamu pergi dari sini Gang Ini bahaya Dan bener aja Abis ngomong gitu Budi ini nunjuk ke arah spion Dan disitu Gampang ngeliat Kakek-kakek tua Jalan Kayak lagi buru-buru Ke rumahnya Alda Budi bilang lagi Bah Dewo Berharap selamat Dari sesuatu yang bakalan Nimpah hidup dia Pakai cara Nyabisin Kang Ito Sama Alda Kamu tunggu disini Gang Ini urusanku Biar semuanya selesai Dan kita bisa tau Awal mula Dari cerita Alda Oke temen-temen Itu adalah part 7 Eits Masih ada satu part lagi nih Nah di part selanjutnya Kita bakal ngeliat Bah Dewo ini Sebenernya apa sih yang dia mau nih Pertama Anaknya udah dijamin selamat nih Sama Gama dan Budi Dan toh Buktinya Anaknya gak kenapa-napa kan Tapi kok kenapa Bah Dewo ini seakan-akan Masih ada hal yang mau dia lakuin Di belakang Gama sama Budi Mau tau gimana kelanjutannya Tonton di part selanjutnya Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Teruskan ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Part terakhir Dari cerita ini Gua Joe Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Sampai ketemu di